Intro Hai Deal Lovers, hari ini Minggu 10 April 2022 merupakan final dari Pahami Audio Contest. Nah Pahami ini merupakan kontes audio mobil paling bergensi yang diselenggarakan oleh perkumpulan pengusaha aksesoris mobil Indonesia. Berkolaborasi dengan asosiasi audio mobil dunia, ada Meka, Ayaska, Ken, Ema dan juga Usaci. Nah hari ini adalah penentuan juaranya para juara atau bisa disebut dengan COC. Nah di belakang saya ini adalah piala bergilir yang nanti akan diboyong oleh salah satu peserta audio kontes mobil. Kira-kira siapa sih yang mampu memperbutkan piala bergilir COC Pahami All Contest IMS Hybrid 2022. Ikutin terus Nabila, tapi sebelum itu jangan lupa di like, komen dan subscribe. Atifkan juga tombol loncengnya sebelah kanan biar kamu gak ketinggalan informasi dari Media Audio. Terima kasih telah menonton! Kali ini di belakang Nabila lagi ada penyerahan untuk kategori audio mobil untuk asosiasi camp. Kita saksikan nanti siapa sih pemenang dari Champion of Champion Camp Indonesia. Acara selanjutnya yang akan kita tunggu-tunggu, penyerahan piala Champion of Champion. Pahami All Contest IMS Hybrid 2022. Kali ini ada tiga piala dan juga satu piala bergilir yang akan diberikan kepada pemenang selama satu tahun. Untuk penyerahan piala akan diberikan kepada Bapak Erick Lim selama salah satu founder Pahami dan juga Presiden Ayasca Indonesia. Kepada Bapak Erick Lim kami persilakan terlebih dahulu untuk naik ke atas panggung. Saya akan membacakan ranking peserta dari COC Pahami IMS 2022. Juara ketiga, nama peserta Riki PI dengan mobil Foxy, plat nomor B263MIK, tim dari AJM Community dengan workshop AD AJM Audio Works dengan skor 15229,5573 dengan poin 27. Juara kedua, nama peserta Ronald Safar, jenis mobil Sahara, plat nomor B212NAT dari tim anak sekolah di lawan. Dari workshop bestbudyshop.com dengan poin 32 dengan stor 15019,0835. Champion of champion, pemenang juara pertama dari COC Pahami IMS Hybrid 2022. Pemenang atas nama Riki, jenis mobil BMW, plat nomor B66 RPI dari tim AJM Community dari workshop AJM Audio Works dengan skor 15.466,0239 dengan poin 34. Kami persilakan kepada para champion, juara first runner-up dan juga runner-up untuk naik ke atas panggung. Inilah diapalah pemenang dari COC Pahami IMS Hybrid 2022. Kepada Bapak Eric Lin selaku presiden ISK Indonesia dan perwakilan dari Pahami untuk menyerahkan piala dari Riki PI dengan mobil Foxy, tim dari AJM Community dari workshopnya AJM Audio Works dengan poin 27. Baik, juara kedua nama peserta Ronald Safar, jenis mobil Sahara dengan plat nomor B212NAT dari tim anak sekolah di lawan. Workshop bestbudyshop.com dengan poin 32. The champion dari COC Pahami IMS Hybrid 2022 sekaligus mendapatkan piala bergilir selama satu tahun Pahami All Champions. Riki, jenis mobil BMW, plat nomor B66 RPI dari tim AJM Community dari workshop AJM Audio Works. Serta mendapatkan uang tunai sebesar 30 juta rupiah dari Pahami All Champions. Selamat kepada para pemenang COC Pahami IMS 2022. Selamat pula kami ucapkan selamat kepada para pemenang lainnya. Dewa Ruchi, Alvin Bong, Apung, Duijo, Awete, Rudy, Apau, dan Mulyadi. Inilah dia, piala bergilir dari Pahami All Contest. Selamat kepada para pemenang COC Pahami IMS Hybrid 2022. Aga Adial Lovers, Nabilah sudah bersama sang installer. Ini merupakan champion dari COC SQ Pahami All Contest. Gimana ini? Dari AJM Community atas nama Kosteven. Gimana kok perasaannya sebagai installer menang di COC ini? Oke, yang jelas kita bisa menang di COC. Suatu pertandingan yang melelakan dari hari ke hari merupakan suatu kebanggaan. Di mana tahun ini juri-juri bertugas dengan baik. Semua peserta juga sudah menampilkan mobil terbaik, tuningan terbaik dari audio mobilnya sendiri. Sebelumnya nyangka nggak sih, Koh, menang di kontes ini, Koh? Oke, di suatu pertandingan kita tidak pernah menyangka kita akan menjadi juara di hari pertandingan ini. Tapi yang pasti kita akan berusaha untuk mendapatkan champion of champion di hari ini. Oke, Koh, dua tahun vakum kemarin. Apa yang menjadi kesan menurut Koh, Steven, setelah diadakannya kembali COC ini? Ya, yang jelas dengan ada vakum selama dua tahun, ditambah tahun ini kita bisa beraktifitas kembali untuk melakukan suatu pertandingan. Ya, suatu kebanggaan yang saya rasa ini harus dipertahankan terus dari tahun ke tahun. Kita bikin acara ini lebih rame daripada tahun-tahun sebelumnya lagi. Oke, Koh, satu lagi ini terakhir. Pesan dan harapan, Koh, untuk pahami kontes ini, Koh? Nah, bagi saya ya, ayo kita tahun depan kita main lagi, peserta lebih banyak lagi, biar pentandingan ini lebih bergensi lagi, sehingga champion of champion ini benar-benar menjadi suatu event yang benar-benar bergensi dan bermanfaat bagi semua pemimpinan Koroio. Terima kasih, Koh, Steven, dan sekali lagi selamat atas pemenangnya di COC Pahami All Contes ini. Now, Dialogers, Nabila lagi bersama sang juara dua dari Koronal. Koronal, gimana nih kok perasaannya? Juara dua di COC Pahami All Contes? Juara dua ya, rasanya gimana? Oke, kebetulan COC ini sudah tahun keberapa ya? Boleh aku pegangin? Oh iya, sejak 2017 ya, COC. 2017 pertama, tim dari AWS, atau Best Buddy, lalu saya ikut di 2018. Memang mobil ini champion of champion di 2018, 2019 juara pertahan, lalu 2021 tidak ada tanding, dan sekarang juara pertahannya berpindah ke tim AJM ya. So, selamat juga untuk tim AJM, ini dapat juara dua, so itulah kompetisi ya. Not the end, kita akan kembali lagi tahun depan. Oke, berarti nggak kapok nih, karena kan pialanya direbut nih, Koh. Kalau kapok, saya nggak berhenti lama, saya udah main awan di 20-an tahun. Oke, nah tadi disebut sudah vakum dua tahun, gimana nih, Koh, setelah diadakannya kembali, Pak Hamio All Contes ini, perasaannya gimana, Koh? Seru aja, karena memang ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya, kontes-kontes ini, dan sekarang ada lagi. Oke. So, menarik ya, ini memang kontes besar tiap tahun, yang memang kita selalu pengen ikut ya. Hari ini berakhir, dengan semua yang dinilai, so memang kita dapat juara dua ya, dengan hasil itu. Kita harus puas dengan itu, juara dua. Ya itu tadi, kita akan kembali lagi. Pokoknya akan kembali lagi ya, untuk tahun depan. Iya, pasti, pasti. Terima kasih, Corona, dan selamat sekali lagi. Oh iya, satu lagi nih, pesan dong buat, ada pesan dan harapan nggak nih untuk Pak Hamio All Contes ini? Pesan, ada, ada. Saya lebih berpesan kepada, harusnya bukan sesuatu yang sudah lewat. Sesuatu yang sudah lewat ya. Jadi, Pak Hamini, kontes ini selalu dibawa dengan intrik keributan. Waduh. Dua ribu berapa ya, saya nggak mau sebut, tapi kali ini paling smooth. Karena, begitu saya tahu kompetitor kita juara, walaupun belum resmi, saya semperin dan kasih selamat. Saya pengen teman-teman kartu audio Indonesia belajar bahwa berkompetisi di kartu audio itu harus berjiwa, apa ya, bertarung itu harus fair gitu. Kalau kita kalah, fair, kita kasih selamat ya. Karena masih ada yang berikutnya lagi gitu loh. Memang banyak sekali masalah dipahami sebelumnya. Bukan sesuatu yang kita ungkit yang jelek ya. Saya pengen teman-teman melihat bahwa, masuk ke sini harus siap dengan segala, apa, menang kalah. Kemenang cuma satu gitu, ada juara satu, iya secara sehat. Gitu aja, gitu aja. Oke, terima kasih. Koronald, inilah, oh ya Koronald, jadi kebetulan kan ini juara dua, kayaknya Audio Lovers juga penasaran nih sama hasil suaranya. Boleh nggak nih tim media audio untuk review mobilnya? Boleh, boleh. Boleh, oke. Audio Lovers, nanti kita tunggu review mobilnya Koronald, sang juara dua dari COC Pahami Old Champion. Nah, thank you Koronald, nah sekarang kita akan ngawancara langsung sang installernya nih yang bikin Koronald juara dua. Kita pengen tanya nih sama Ko Afung. Halo Ko Afung, gimana Ko? Apa kabar Ko? Baik. Nah, Ko, perasanya gimana nih? Kapok nggak juara dua? So, tahun lalu kan kalau nggak salah, Ko Afung udah dapet piala bergilir kan? Perasanya gimana sekarang kalau juara dua? Perasanya cukup senang, walaupun kita tidak berhasil mempertahankan piala bergilirnya. Tapi saya rasa di juara dua juga tidak buruk. Oke. Ya, gitu. Nah, kapok nggak kok? Kalau kapok nggak lah, kita kan bertanding, berkompetisi bukan hanya kali ini aja. Sudah lama, sudah bertahun-tahun. Kalah dan menang itu biasa. Kalau kalah kita belajar, kalau menang kita juga nggak perlu sombong. Jadi kita selalu improve. Oke, berarti puas lah ya dengan hasil yang dicapai saat ini. Nah, sebagai installer, ada nggak sih pesan dan harapannya nih untuk Pahami Old Contest? Nah, kesannya mungkin kalau kita bilang jadwal ya, yang suka. Karena kontes audio ini kan agak sedikit sensitif terhadap gangguan suara. Mungkin kalau kita bilang sesuaikan dengan jadwal-jadwal para peserta pameran yang lain gitu ya, supaya tidak saling mengganggu. Oke, yaudah. Thank you, Kak Fong. Terima kasih dan selamat sekali lagi atas juara dua di COC Pahami Old Contest. Oke, Audio Lovers. Nah, bila pamit, itulah tadi keseruan dari final dari COC Pahami Old Champion. Bagi Audio Lovers yang ingin terus menyaksikan media audio, jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Atifkan juga tombol loncengnya sebelah kanan biar kamu nggak ketinggalan informasi dari media audio. Nah, bila pamit, kita ketemu di video selanjutnya. See you!